Kementerian Perdagangan mendukung penuh proses hukum yang melibatkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri dalam dugaan gratifikasi ekspor minyak goreng. Kementerian Perdagangan juga akan memberikan informasi apapun yang dibutuhkan dalam proses hukum tersebut. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sariwis Nuwardana terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan 3 orang dari swasta. Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, Stanley MA selaku senior manager corporate affair Permata Hijau Group dan Pikar Togar Sitanggang selaku general manager di bagian general affair PT Musimas. Menteri Perdagangan Muhammad Lutufi telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk membantu proses penyelidikan yang berlangsung serta memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Menanggapi pernyataan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau swap pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng yang melibatkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, kami menyatakan dengan tegas Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan huwenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat. Kami juga telah menginstruksikan jajaran Kemendak untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Kami menghormati proses hukum ini dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.